Ya, teman-teman kemarin ada yang tanya sama saya, swab itu apa? Apakah swab itu singkatan atau swab itu kalimat atau istilah kedokteran? Sebenarnya swab itu dalam bahasa Inggris kata kerja. Kata kerja yang artinya swab, ngepel, atau dibasu, atau dilap, dan lain-lain. Dalam medis, swab itu dapat diartikan dengan mengambil sampel cairan di bagian tubuh tertentu untuk diperisa dalam lab. Nah, secara khusus buat COVID-19, yang disebut swab itu adalah pengambilan cairan di dalam hidung bagian terdalam, kemudian tenggorokan bagian, kerongkongan maksudnya di bagian terdalam, dan menggunakan semacam kataan bat yang panjang sampai ke dalam, kemudian dia akan diswab. Nah, swab itu maksudnya dilap untuk mengambil sampel cairan yang ada. Nah, kemudian sampel cairan itu akan dibawa untuk diperisa di lab, dan kemudian bisa dinyatakan positif atau negatif. Begitu aja sih kalau bicara swab, dan seseorang dinyatakan sembuh, ketika dia positif, kalau hasil swabnya dua kali berturut-turut negatif. Kalau seandainya swab pertamanya masih positif, maka dia akan mengambil swab lagi selanjutnya. Atau seandainya swab pertamanya negatif, swab keduanya positif, ya otomatis dia harus ambil dua kali swab. Begitu. Oke? Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.